Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Isnalia Renanti dari Ayan Gediri Di video kali ini saya akan membahas mengenai panduan menjalani new normal saat pandemi covid-19 Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu new normal New normal adalah perubahan perilaku atau kebiasaan untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasa namun selalu mengelapkan protokol kesehatan di dalam pandemi covid-19 Lantas, bagaimana cara beraktifitas selamanya normal? Yang pertama yaitu saat harus keluar rumah dan kembali lagi ke rumah 1. Buka alas kaki sebelum masuk ke dalam rumah 2. Semprotkan disinfektan pada alas kaki maupun peralatan yang kamu gunakan 3. Cuci tangan dengan air dan sabun 4. Lepaskan pakaian yang dikenakan dan segera masukkan ke dalam tempat cucian yang tertutup 5. Mandi dan berhenti pakaian bersih sebelum bersantai atau berkumpul dengan keluarga Selanjutnya, sewaktu menggunakan transportasi umum Yang pertama yaitu bawalah selalu hand sanitizer Jangan menyentuh wajah dengan tangan yang belum dibersihkan Membawa botol minum agar tetap terhidrasi selama perjalanan Kurangi interaksi dan menjaga jarak setidaknya satu meter dengan perempang lain Selanjutnya yaitu selama bekerja di kantor Hal-hal yang perlu diterapkan adalah Yang pertama, terapkan selalu physical distancing dalam setiap pergiatan di kantor 2. Ketika beraktivitas di meja kerja ataupun saat rapat Pastikan jarak antar puswi minimal satu meter 3. Usahakan untuk selalu membawa bekal dari rumah Agar kamu tidak perlu ke tempat yang ramai untuk memberi makanan 4. Apabila sakit, mintalah izin untuk tidak masuk kerja Atau tidak memungkinkan bekerjalah dari rumah untuk sementara waktu Selanjutnya yaitu ketika berbelanja Yang pertama adalah Selalu terapkan physical distancing 2. Latasi menyentuh barang-barang di toko maupun di tempat umum 3. Usahakan untuk tidak berlama-lama saat berbelanja Catat barang-barang apa saja yang perlu dibeli dan langsung ke kasir ketika semua sudah kamu dapatkan 4. Sewaktu membayar, gunakan metode pembayaran dan tunai untuk pencegah kontaminasi Yang terakhir adalah ketika berbelanja online atau memesan makanan online 1. Hindari kontak langsung dengan kurir Bila perlu kenakan masker saat bertransaksi 2. Upayakan untuk membayar barang belanjaan secara non-tunai untuk meminimalkan interaksi dengan kurir 3. Sediakan tempat khusus bagi kurir melalui barang pesananmu Agar kamu tidak perlu bertemu langsung atau persentuhan dengan kurir ketika menerima barang 4. Buka bungkus paket di dua rumah dan segera buang bungkusnya di tempat sampah atau semprotkan bungkus paket dengan disinfektan Sebelum membawanya masuk ke dalam rumah 5. Untuk makanan, jangan menyemprotkan disinfektan ke bungkusnya Cukup buka dan buang bungkusnya lalu pindahkan makanan ke piring Jangan makan makanan langsung dari wadahnya 6. Setelah membuka kemasan paket, barang atau makanan langsung cuci tangan dan disabun dengan air mengandir Sekian video dari saya, semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton